Hari ini saya bahagia bisa menjulek, kenjeru gitu ya bersama mantan wakil Bupati Pati ternyata punya universitas yang luar biasa di Pati, kita meski bangga dong di Pati ada universitas yang segini besarnya namanya apa Pak Safin? kita membuat nama Universitas Safin Pati tapi itu kan kumpulan dari beberapa sekolah tinggi yang sedang kita proses untuk menjadi universitas oke, bicara soal fasilitas tentunya dok deng dong dibanding sama yang lain ya kita mencoba memberikan yang terbaik dan tentunya universitas ini kan sudah lama sekali kalau Pati ini kan gak ada universitas ada universitas, ada sekolah tinggi tapi yang sekarang ini kan ada berbasisan agama ada kawan-kawan yang sudah berjalan tapi kita kan ini kan nantinya umum umum itu tentunya ya fakultas-fakultas umum yang seperti ya nantinya kita ada teknik informatika terus kita juga ada yang fakultas kesehatan itu jadi perawatan terus ada juga yang apotekar dan sebagainya itu kita ada juga nanti wow, luar biasa nah, saya tadi juga sudah keliling sih melihat-lihat ya ini kan bangunannya bisa dibilang paling besar di Pati enggak juga enggak juga enggak juga enggak melendek tapi kenapa ini tempatnya kok di sini gitu ya di Mojoagung ya ini malah di dalam malah orang susah loh nyari aksesnya enggak, enggak susah cuma memang belum pada tahu saya belum pada tahu karena memang kita juga masih belum sempurna tentunya belum masih dalam tarap pembangunan dan saya pikir ini nanti titik pembangunan kota itu bukan hanya di tengah kota mesti di pinggiran-pinggiran ini yang bisa menopang kota yang bisa berjalan itu memang kita targetnya seperti itu jadi bukan mesti di tengah kota nanti juga tanahnya mahal terus juga masih sudah terlalu padat gitu kan gitu kalau di pinggiran-pinggiran kan ini bisa menguatkan desa-desa ini bisa lebih kuat gitu dimulai dari desa Mojoagung, Peranggil loh ternyata luar biasa gitu ya saya baru sekali di sini ternyata wow gitu ya bangunannya ini walaupun belum jadi loh ya ada tamannya yang cukup indah juga tapi kebetulan ini malam gak terlalu kelihatan cuma tadi pas sore saya ke sini waduh kalau untuk nongkrong aja itu keren banget gitu tapi ini sudah berjalan berapa lama pak? baru ini baru jadi kalau kita universitasnya ini kan memang sekarang kan tidak bisa membuat baru kita mengambil dari beberapa universitas yang sekolah tinggi yang dari Solo terus dari Klaten terus dari Bogor kita kumpulkan untuk menjadi universitas ini kan hal yang berbeda tapi di satu sisi lain kita memang ada di sini yang namanya Savin Party School jadi Savin Party School ini memang konsepnya adalah pesantren sepak bola ini menarik pesantren sepak bola tapi ada yang minat juga pak? oh alhamdulillah kita baru berjalan 2 tahun sekarang ini muridnya sudah 200 hampir 200 198an ya dan itu dari berbagai penjuru Indonesia mau datang ke Kabupaten Pati untuk hanya ya belajar sepak bola tetapi sepak bola juga kita tidak ketinggalan akademiknya ini yang paling penting jadi mesti keseimbangan antara olahraga sepak bola dengan akademiknya ya kita ada konsultan pendidikannya yang memang targetnya adalah anak-anak mesti akademiknya jangan ketinggalan dengan olahraga tempat tetap di sini juga pak ya kalau tempatnya kita ada kelas-kelasnya ya kelas-kelas yang memang untuk apa namanya untuk pendidikan anak-anaknya tapi kalau lapangan sepak bolanya ada di depan kita yang yang 7 lapangan sepak bola yang berjejeran nah itu alhamdulillah kita sekarang ini ya Pati boleh berbangga hati berbangga hati karena sekarang ini lapangan 7 7 yang berjejeran dan 1 lokasi oke ini bertaraf 1 lokasi 1 lokasi ya kita kita lapangan standar nasional standar nasional memang belum ada tribun dan lain sebagainya tapi ini untuk training ground nantinya training ground ini untuk anak-anak belajar untuk melatih dan bisa untuk latihan di situ dan 7 lapangan itu berjejeran tentunya ini bisa bergantian itu yang paling penting oke kalau masuk disini pak seperti anak-anak yang ada disini gimana nih tarifnya saya pikir ini tidak terlalu mahal mahal dengan kita mungkin ada apa namanya boardingnya ada kita juga makan 3 kali dengan gizi yang sudah tertata dengan baik sekolahnya angkanya ini menurut saya masih relatif murah dan tentunya bisa dari seluruh Indonesia ini ternyata banyak juga peminatnya gitu loh dan itu kalau kita ada anak-anak yang memang berprestasi nantinya diseleksi oleh pelatih dan itu kita juga ada yang biasiswa sekarang pun ada biasiswa juga nah seperti yang ada disitu ini anak didik yang ada disini pak ya ini bukan hanya orang pati tapi dari luar pati dari seluruh Indonesia mengumpul disini menjadi satu dan kita tadi dilihat kan ada mesjidnya oke sebelahnya itu ada gerejanya juga ada juga gereja gerejanya ada juga jadi kita memang nantinya sebelahnya kita bikin wihara buat keindonesiaan kita luar biasa luar biasa kalau untuk pelatih sendiri kita ada pelatihnya ada ada Rudy yang ada itu sekarang ini yang head coachnya itu ada pelatih tim putri nasional kan gak tahu itu terus ada Edward Chong itu juga mantan pelatih nasional mantan pemain juga ada beberapa lagi juga ada beberapa pelatih lokal juga yang memang memang mau ikut dengan kita kita jalankan gitu mau itu oke thank you waktunya pak luar biasa ini ini teman-teman pelatih ada pelatih disini ya kamu sudah makan belum belum maju kamu sini ya oh situ yaudah ini lor seru kayak di pondok pesantren benerlah ya ini emang pondok untuk para pecinta bola disini tempatnya safin pati fotbal betul ya safin pati spot school nah langkah pokoknya disini luar biasa harus berbangga lah sebagai orang pati ada saya keluar bye assalamualaikum terima kasih Terima kasih.